Lo ngomong apaan sih? Ayo kita pecahkan! Saya belum mulai! Subscribe lah! Yuk! Disubscribe! Kita kasih waktu 5 jam! Monggo! Disubscribe! Di dunia ini kita memiliki banyak bahasa Apa aja Im? Ya gak tau, banyak! Banyak ya! Di Indonesia aja banyak! Masa gue sebutin dunia Kelawan ya? Iya, kan bahasa itu orang penasaran ya? Kenapa sih bisa terbentuk kebetulan? Kebetulan sekali! Di Instagram kita sudah memberikan wadah Untuk para followers kita Netijem bertanya langsung kepada kita Iya, tentang bahasa Kenapa bahasa bisa muncul dunia ini? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang merisakan mereka Karena akhirnya mereka beritanya apa? Mereka beritanya, kita akan membantu Kita akan membantu untuk menjawabnya Iya, betul Kita langsung masuk aja pertanyaannya Pertanyaan yang pertama itu ada 2 orang yang nanya kira-kira sama Hmm, apa tuh? Ada dari Thie Sofie Bahasa pertama di dunia itu sebenarnya apa? Dan kenapa gak pakai bahasa tersebut sampai sekarang? Oke, kasih tau ya? Belum, selesai pertanyaannya Masih ada lagi ya Kedua ada Alvin S.V. Bahasa apa yang pertama kali ada di dunia? Jadi, jadi begini Sampai sekarang itu Belum diketahui juga Bahasa apa yang sebenarnya pertama kali digunakan? Oke Bisa aja bahasa Jerman Bisa aja, gak tau Belum diketahui Tapi kalau dilansir dari Wikipedia nih Kita sumbernya Terpercaya Wikipedia tuh ya From page of internet Iya bener Bahasa yang pertama kali didokumentasikan ya Yang ditulis gitu ya Yang kelihatan ada tulisannya itu Dulu dalam bentuk tulisan adalah Bahasa Mesir kuno Mesir kuno? Dan bahasa Sumeria Itu yang kemarin kita collab kan Bikin slime-nya Ria ya Ah Sumeria Iya gitu Eh Sumeria bukan Sumeria Sumeria ya Keduanya itu tercatat dalam batu Batu tulisan Jadi orang yang menulis kan dibatu Dibatu ya Belum ada kertas gitu ya Belum Kalau ada kertas Balpen juga masih belum Pake batu sama batu Ya Jadi pada waktu abad 24 sampai 25 sebelum Masihi Jadi mereka tercatat itu pake bahasa dulu Mesir kuno atau Sumeria Sedangkan kalau bahasa sendiri itu berkembang Biasanya karena sesuai kebutuhan penggunanya ya Misalnya lu ke luar negeri kayak ini Misalnya berimigrasi orang yang menulis kan Suka mencar aja gitu Terus saat lu ketemu orang baru Akhirnya kan terbentuk kosa kata baru gitu Betul Oke pertanyaan kedua Dari Cold Spicy Ramen Kenapa bahasa bisa terbentuk Dan kenapa ada beragam jenis bahasa di dunia Sampai sekarang sama seperti yang tadi Boim sudah jelaskan Para ilmuwan tuh masih gak tau gitu loh Ilmuwan tidak tau Ilmuwan masih bingung, masih berdebat gitu Tapi kita tau Kita tau jawabannya Melalui Kitab ya Jadi sampai saat ini tuh para ilmuwan juga masih berdebat gitu loh ya Tentang bahasa yang berbeda nih Sampai sekarang gitu loh Karena memang juga gak ada buktinya secara langsung juga Dan susah untuk ditemukan buktinya Dulu belum ada kamera buat vlog gitu ya Susah ya kan Dan nulisannya masih pakai batu gak Iya sih ya kan Bopennya belum ada gitu Nah ini ada ilmuwan ahli bahasa berasal dari Amerika Namanya itu Chomsky ya Jadi tuh menurut dia tuh bahasanya tuh terbentuk 60 ribu sampai 100 ribu tahun yang lalu lah di Afrika Nah sebelumnya itu bahasa yang pertama itu adalah bahasa isyarat Iya Sebelum yang tadi gue bilang Mesir kuno, Sumeria itu ya Iya Kayak gue dulu banget tuh bahasa isyarat yang kayak makan Gak tau juga sih gue Itu kalo ngobrol pegel gitu ya Pegel Gak bisa lama-lama gitu kan Kalo misalnya kita itu Gak bisa ngomong capek, susah ngomongnya Kalo mau ketawa juga gak ada komedi tuh ya Susah ya kayak Kayaknya masih bisa dah Slapstick dulu mungkin komedinya Iya mungkin masih bisa sih Itu baru lucu Gue bisa kebayang sih gue ngelawaknya mungkin nyaman dulu gimana Iya Kemakan kegigit macan gitu Baru lucu gitu Sampai akhirnya Nah otak manusia itu mulai mengerti Dan memberikan nama untuk benda-benda Nah itu menurut teori yang diberikan Para ilmuwan Kalo menurut kembali lagi Kembali lagi Yang kasih nama nama binatang ya Nabi Adam Nah Adam Nzi Bahadur Oke Nzi Bahadur Nzi Bahadur ya Asal bahasa Sanskrita Bagaimana bahasa Indonesia terbentuk Bahasa Sanskrita itu bisa disebut sebagai bahasa yang tinggi Jadi susah lah Belajarnya musik keatas Tinggi ya Gak boleh kebawah gitu ya Tinggi kan Dipakai untuk keperluan agama juga dan keperluan ilmiah Karena bahasanya begitu sulit gitu ya Gitu Rumit Rumit Bahasanya juga disebut sebagai deva bahasa Atau yang disebut sebagai bahasa dewata Mungkin bahasanya dipakai oleh dewa-dewa mungkin ya Oke Dalam bahasa Sanskrita Kata Sanskrita itu sendiri Artinya adalah bahasa yang sempurna Itu memang ini berat lah Udah gitu ya Dan ini juga lawannya dari kata Prakerta Yang artinya bahasa rakyat Ini bahasa-bahasa kita Gini Oke Oh ini jadi kita Prakerta ya Gak tau Lu jangan sok tau loh Anak orangnya gitu nih Banyak nih Bahasa rakyat ya Pokoknya intinya begitu Oke Bahasa Sanskrita sendiri itu mulai beredar Penggunaannya di Indonesia itu Pada saat penyebaran agama Hindu Yang dibawa oleh pendeta-pendeta dari India Iya pada abad kelima Masehi Jadi dulu udah masuk tuh Masehi itu Berapa tahun lalu Berapa abad lalu tuh ya Eh Bukti keberadaan bahasa Sanskrita sendiri Bisa kita lihat dari prasasti-prasasti Peninggalan kerajaan Kutai Hmm Di Kalimantan Timur Boleh kita cek sekarang? Ayo lang Mau ke Kalimantan Timur sekarang Ayo Ada ini tiket ya Ada green screen nggak? Ada green screen nggak? Aduh Gak bisa di edit ya Oke next Pertanyaan Next pertanyaan apa sih? Next question Oke dari Dinda Raisa Siop Bahasa Kalbu ada nggak sih? Ada nggak? Kalbu itu apa? Gue pernah gitu kayak komen di Instagram terus ada yang nulis Bahasa Kalbu ya apa sih? Kalbu setau gue itu hati ya dalam hati Jadi bahasa Atau mungkin bahasa kasih Bahasa cinta Iya saya kurang paham sih Tapi ada mungkin itu hanya kiasan kali ya Iya Tapi bahasa Kalbu sepertinya Ada kali ya Kalau dari pemahaman saya sih Bahasa kasih Tapi paham ya Anda paham sekali Anda paham banget ya sama Kalbu itu ya Anak mana Kalbu itu? Karena Kalbu itu kan enak kalau makan pakai nasi Kaldu Iya Lanjut aja kali ini dari MMDishchan Oke Bahasa yang paling susah buat kalian Selain bahasa Indonesia dan Inggris susah Ayo udah coba satu dong Satu dong Ini kita tes lah Asal Andarin susah Nah satu Satu Yang menurut lu yang kiranya paling susah gitu Kita tes pakai Google Translate ya? Anda bukanya kok Google Bisa juga Buka Translate ya kan? Apa? Bahasa apa? Bahasa apa? Coba bahasa Perancis Oke ya Perancis ya Saya cinta halilintar Coba nih Coba dengerin dulu Dia ngomong gimana Ya Coba langsung J'aime les éclairs J'aime les éclairs Oke Tau kan artinya Oke 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 Kalau gue ya Thailand ya Thailand ya Apa nih apa? Bahasa Sama aja udah coba Aku suka lilintar ya Aku suka lilintar Thai Thai Oh siap Mantap Tulisannya aja sudah ada sih artinya Mantap Oke mari coba kita Cendrapapa 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 Kenapa ya Kalau dia ngomong itu lemes gitu ya Kurang jantan gitu Cendrapapa Cendrapapa Ada nadanya gitu Cendrapapa Asai kalah itu Salah Salah tika Kayak kurang jantan gitu ya Ya menurut kita itulah bahasa yang susah buat kita Oke Oh kalau kalian ada bahasa yang paling susah menurut kalian tulis di komen ya Tulis di komen bawah Nah ada juga nih dari Jeremy Adrian Wibowo Kayaknya nih Gatau ini kepotong Bang lu bisa bahasa apa aja Bahasa kasih Bahasa Indonesia Bahasa apa? Inggris Enggak dua itu ya Ya itu doang sih Sofar sih memang Ya Inggris juga ya bisa bisa Ya kalau ada boleh ya ngomong tinggal ngomong Ya snow aja emang bisa lah Cuman sisanya susah sih gue Kayak Mandarin gitu Mandarin kan juga ada termasuk bahasa internasional ya sekarang ya Tapi kita kan mukanya aja nih Muka doang nih kan Casingnya di Cina Ngomong ya diajak ngomong pusing Kayak HP yang casing di Cina Isinya apa Tau apa dia Dari Little Bluffy Literally Dari literally Little Little sama literally itu beda Gue tau kemaranya Sorry Sorry Mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia? Dan satu lagi dari Apps Underscore MSX Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Oke jadi alesannya Inggris Inggris ya tau Inggris ya Tau kan Yang buat buka pintu kalau gak bisa itu Linggis maksudnya Oh iya Waduh berat ya Saya lagi bingung saya cari apa ya Inggris Inggris Ntar dulu saya cari ini Oh cari juga nih Oke kita tunggu ya Buah itu yang ada ekstraknya gitu Manggis Anda kurang jago memang Saya kurang jago kayak gini ya Ada lagi Inggris ya Gatel-gatel itu Apa tuh Hoodies Makin jauh Udah udah lanjutin ini Inggris itu kan kalau yang manis-manis itu Inggris itu kan kalau yang manis Begitu berat Berat ya Apa itu Kecap Oh iya Gak lucu ya Oke next aja langsung Oke kenapa bahasa Inggris Kenapa bahasa Inggris Oke Bahasa Inggris Kenapa kecap Inggris Kenapa Oke Kenapa namanya kecap Inggris Oke jadi alesannya itu karena Inggris banyak menjajah negara-negara Pada jamannya itu loh Jadi Oh hebat ya Inggris adalah sesuatu mungkin negara yang cukup paling banyak menjajah negara ya Hmm Jadi Inggris juga yang mendominasi perekonomian negara nih Hmm Karena ada negara-negara Commonwealth juga gitu-gitu ya Ya mungkin ya Sepertinya Gak mungkin bener Gak mungkin Bener ya Commonwealth itu apaan sih Pesemakmuran Tau gak artinya Gak tau saya Oke Dampaknya dari penjajahan Inggris salah satunya adalah Mereka menyebarkan bahasa Inggris ke negara-negara Nah kalo dari Tokopedia Eh Tokopedia Hahaha Wikipedia Tokopedia Hahaha Bukan sponsor ya Sponsor Kalo sponsor kayak gitu pinter juga Eh pinter juga Eh ke preset Kalo menurut Tokopedia Tapi saya lebih suka belanja di Shopee Shopee Oke Jadi menurut Wikipedia Jadi sekitar 90 negara lah yang pernah Inggris jajah gitu loh Nah dan dampaknya itu balik lagi Jadi dia menyebarkan bahasa Inggris ke negara-negara tersebut Hmm Pasti dong Ya jadi itu dia Oke terakhir ya Ada dari Chaki Zani Chaki Bahasa Internasional selain Inggris ada gak? Oh ada banget Ada banget Itu adalah bahasa Mandarin Mandarin Bahasa Mandarin ini adalah sebagai bahasa Internasional kedua Setelah Inggris Setelah Inggris Kenapa? Karena kita bisa lihat sendiri negara China begitu berkembang Ya kan Luar biasa sekali Sudah maju ekonominya Selain pertemuan ekonomi Ini penggunaan bahasa Mandarin ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ini Penduduknya Pertumbuhan penduduknya itu begitu banyak Sehingga banyak banget kan orang-orang Chinese ya Di berbagai negara Jadi mau gak mau Ada juga orang yang harus menyesuaikan bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Mandarin Untuk pemilihan bahasa Internasional ini sendiri sebenarnya ada beberapa Tes Faktor ya? Ya bukan Pertama Pertama bagaimana negara tersebut memiliki kekuasaan atas negara-negara lain gitu Dari ekonomi kayak Apa kayak gitu ya Selain bahasa Inggris dan Mandarin Sebenarnya ada beberapa bahasa juga yang sering digunakan dalam komunikasi secara internasional Apa itu? Tapi bahasa-bahasa itu baru diakui pada saat konferensi PBB aja nih Bahasanya ada apa aja? Ada bahasa Arab, Spanyol, dan bahasa Perancis Wah berarti lo Tapi bukan bahasa Internasional Resmi gitu ya Ya PBB nih Masih di PBB PBB aja ya Bahasa itu dipilih karena faktor kekuasaan seperti politik Hmm Dan mayoritas atau jumlah produk yang banyak menggunakan bahasa tersebut Perancis juga sebenarnya kan kayak di Kanada ada yang pakai bahasa Perancis juga Ada ya? Oh saya gak pernah sana Saya juga gak pernah Gak pernah ya Tapi tau aja Tau aja Gak tau bener Jadi ya segitu Dari kita Jawaban dari kita semoga membantu Semoga kalian dapat ilham Kalau emang ada tau-tau bercanda-bercanda dikit Itu bukan berarti kita jawaban gak serius Tapi emang iya Emang iya Emang iya jawabannya seperti itu Maksudnya kita emang orangnya suka bercanda Jadi Ya walaupun gak lucu sih Walaupun gak lucu Tapi jawabannya bener Ya betul Kita jawabannya secara Ya supaya mungkin gak bosen ya Ya biar gak Nanti kalau serius Terus ini lagi Paling satu detik pertama diganti Video kita Iya ganti nonton MLE Oke kalau begitu Segitu aja video kita kali ini Thank you do like comment Subscribe Jangan lupa buat share video ini Oke? Follow Instagram kita ya Kalau kalian mau nanya-nanya juga Iya boleh banget Karena kita open question bisa Dan kita ada sketsa lucu-lucu Oh iya lucu-lucu Semoga lucu Semoga lucu Boleh cek sekarang Semoga tidak absurd Kalau gak lucu Kalau gak lucu Unsubscribe lagi Gak apa-apa Unfollow ya Unfollow Oke Oke ya Stay curious Salam Greker Cek cek bingung bria